buat rekan-rekan youtuber yang masih bingung cara pasang custom thumbnail di konten YouTube nya ya Oke saya kasih tutorialnya ya misalkan konten ini saya nggak sempat mempunyai fotonya ya jadi saya capture aja dari bagian-bagian video sesuai konten nah seperti ini ya saya capture dulu setelah kita capture kita gunakan aplikasi apa aja ya untuk mengeditnya misalkan saya gunakan pixel lab ya seperti ini jangan lupa kita custom ukuran gambarnya ukuran landscape ya ukuran YouTube channel ya 12 1280 kali 780 ya oke kita pilih background misalkan bisa kita hapus atau bisa kita edit aja ya kemudian kita add gambar yang udah saya capture tadi sebelumnya ya misalkan ini ya ini cuma sebagai contoh guys ukuran landscape ya jadi kita posisikan kita pilih-pilih setelah itu kita bisa editnya guys kita kasih teks atau kita kasih apa ya bebas ya sesuai seleranya ya usahakan buat thumbnailnya yang menarik ya kalau saya sendiri kurang begitu tahu thumbnail yang menarik itu kayak apa ya kalau saya edit-edit aja seperti ini ya untuk memberikan informasi kepada viewers kalau thumbnail saya apa isi konten saya saya rangkum dalam bentuk thumbnail ya jadi ya kita kasih teks atau kita kasih gambar sedemikian rupa sedemikian rupa agar tampilannya menarik ya kita atur-atur udah saya juga bingung yang menarik itu kayak apa saya buatnya seperti ini aja guys klikasi untuk edit thumbnail bebas ya apa aja ya intinya gambar kita edit sedemikian rupa supaya lebih menarik ya setelah kita editnya selesai kita simpan kemudian ya guys ya setelah itu kita masuk untuk memasangnya di bagian YouTube studio guys bisa masuk dari web ya misalkan saya menggunakan web studio studio youtube.com ya kemudian kita cari di bagian video kita cari video mana yang mau kita custom ya thumbnailnya ya misalkan ini ini kebetulan belum ada thumbnailnya ada thumbnailnya kemudian kita klik somor ini warna biru nah di bagian thumbnail ini kita klik untuk mengganti ya tapi saya lebih suka menggunakan aplikasi jt studio ya guys ya lebih simpel dia nah ini tadi repen sepeda mtv ya ini tinggal kita klik aja edit nah di bagian tanda pensil ini kita klik kemudian kita klik custom thumbnail ya kita cari gambarnya kebetulan tadi saya menggunakan pixel lab jadi saya guna saya klik pixel lab ya tinggal diklik foldernya nah itu dia udah muncul guys selanjutnya tinggal kita klik done itu done kemudian kita pilih set kebetulan lagi saya edit ya jadi saya saya ubah dulu judulnya guys ya sekalian saya rapikan karena kapan itu masih main apa main edit-edit aja belum saya rapikan itu salah tulis juga itu seharusnya spray saya tulis spari oke setelah kita edit kita pilih save Oke kita simpan atau save ya biarkan dia loading sampai dia tersimpannya selanjutnya bisa kita refresh untuk memastikan udah terganti ya kita geser repen sepeda trail mtv tadi nah ini timnalnya udah berganti ya guys ya atau bisa kita cek lagi di bagian aplikasi YouTube ya di bagian untuk menonton itu bisa kita klik YouTube kita search video kita tadi kebetulan tadi itu repen sepeda adalah trail ya trail perpen jadi saya coba cari nah itu dia nah udah muncul ternyata guys oke itu tadi stepnya semoga dipahami terima kasih